Di video kali ini, saya akan share ETF apa saja yang paling sesuai bagi yang suka taking risk untuk memaksimalkan return. Mengambil resiko bukan berarti kita hanya membeli saham-saham yang turun paling dalam, tapi juga harus dengan perhitungan yang matang agar resikonya tetap bisa terukur. Disclaimer, ini bukan rekomendasi jual-beli. Video ini bertujuan untuk berbagi informasi. Keputusan jual-beli tergantung keputusan masing-masing. Di saat pasar US sedang beris seperti saat ini, jangan takut. Justru saat inilah yang tepat untuk memulai semangat borong saham-saham incaran yang sepanjang 2020 harganya sudah terlalu tinggi. Market sudah sering mengalami kondisi market beris, contohnya di 2008, 2011, 2015, 2018, dan 2020. Market akhirnya juga naik lagi jika kita sabar. Jika hanya satu saham yang turun sedangkan yang lain naik, maka ada yang salah dengan saham tersebut. Tapi, jika satu sektor atau industri turun semua, berarti ini hanya masalah rotasi uang, di mana suatu saat uang akan kembali lagi. Saat ini hampir semua saham turun, kecuali saham-saham big tech. Untuk itu, saya melihat ini sebagai suatu kesempatan untuk beli. Setidaknya kita sudah dipastikan tidak beli di pucuk. ETF Low Risk High Reward pertama adalah ARKK. ARKK adalah ETF terbaik di 2018 karena performanya yang saat itu mengungguli ETF-ETF sejenis lainnya. ARKK diluncurkan oleh ARK Invest di akhir 2014. Dan jika teman-teman beli saat pertama kali diluncurkan, kini teman-teman sudah menikmati kenaikan sekitar 300%, walaupun ARKK sudah turun sekitar 50% dari titik tertingginya di awal 2021 yang lalu. Penurunan ARKK disebabkan oleh rotasi pasar dari saham growth yang valuasinya naik luar biasa karena hype new economy di 2020 ke saham-saham value yang secara finansial lebih aman untuk menghadapi suku bunga tinggi. Satu hal yang bisa teman-teman perhatikan adalah sosok Cathie Wood. Sebelum saham atau bisnis menjadi incaran para investor, biasanya demand biandegannya menjadi sosok panutan. Contohnya Steve Jobs, jauh sebelum saham Apple menyentuh 3 triliun dolar seperti sekarang, sosok dan visi Steve Jobs sudah menjadi panutan di seluruh dunia. Kemudian Elon Musk. Saya masih ingat pernah melihat biografi Elon Musk di toko buku. Beliau sudah terkenal dahulu dengan visinya di Tesla dan SpaceX sebelum saham Tesla naik ke ratusan persen dan menjadi saham tercepat kedua setelah Facebook yang menyentuh valuasi 1 triliun dolar. Kini ada Cathie Wood. Istilah beliau yang paling terkenal adalah disruptive and innovation. Jika sekarang teman-teman banyak mendengar istilah disruptive and innovation banyak dipakai banyak investor masa kini, maka itu adalah kalimat yang dipopularkan oleh Cathie Wood. Persis seperti kalimat connecting the dotsnya Steve Jobs. Saya suka dengan pemikiran Cathie Wood karena beliau mengajarkan bagaimana melihat masa depan dan berani mengambil resiko dengan membeli saham-saham yang bahkan belum menghasilkan laba. Mengikuti filosofi Cathie Wood itu seperti belajar membeli ikan koi saat pola warnanya belum tampak dan harganya masih murah. ARKK kini memiliki aset under management sebesar 13 bilion dolar dengan expense ratio 0,75% atau 7,5 dolar per tahun untuk 1.000 dolar yang diinvestasikan. Dengan membeli ETF ini, maka kita akan berinvestasi pada beberapa sektor sekaligus seperti teknologi DNA dan genomic revolution, automation robotics and energy storage, AI dan next generation internet, dan fintech innovation. Top 10 holdings ETF ini adalah Tesla, Zoom, Teladoc, Roku, Coinbase, Spotify, Unity, Exact Sciences, Twilio, dan Block. Karena ini adalah aktif ETF, maka tim dari ARK Invest akan secara periodik menjual dan membeli saham untuk rebalance portfolio. Terkadang banyak investor yang ketakutan begitu mendengar kabar bahwa ARKK menjual Tesla. Padahal itu, untuk kebutuhan rebalance ETF. Portfolio ARKK berisi 35 hingga 55 saham di dalamnya. Yang paling menarik dari ETF ini adalah CAGR-nya yang jauh mengungguli rata-rata performa ETF sejenis yang hanya di sekitar 15% per tahun. ARKK berdasarkan rata-rata 5 tahun terakhir mampu memberikan CAGR 38% per tahun. Jika beli saat inception di 2014, maka teman-teman akan mendapatkan return rata-rata 25,8% setiap tahun. Jauh lebih tinggi daripada returnnya saham bank BCA dalam periode yang sama. Kalau teman-teman beli deposito atau obligasi, ekspektasi return adalah di sekitar 4%. Reksa dana saham return di sekitar 10 hingga 15% per tahun. Saham individual bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi, tapi dengan resiko salah pilih saham. Sedangkan dengan membeli ARKK, teman-teman tidak perlu memikirkan saham-saham apa saja yang bagus karena tim dari ARK Invest lah yang akan bekerja untuk Anda. Apalagi jika teman-teman lihat top 10 holdings-nya tadi, saya yakin teman-teman sudah sangat familiar dengan Tesla, Zoom, Spotify, hingga Coinbase. ETF Low Risk High Reward berikutnya adalah Meta. Ini adalah ETF yang berinvestasi pada industri Metaverse. Meta adalah ETF yang diluncurkan oleh Roundhill Investments. Masih sangat baru karena baru inception di Juni 2021. Saat ini memiliki total aset under management sebesar 923 juta dolar. Meta berisi sekitar 44 saham di dalamnya dengan expense ratio 0,75%. Tiker Meta per 31 Januari 2022 akan berganti menjadi METV atau METV. Meta akan melakukan rebalance portfolio setiap kuartal. Mereka akan terus memfilter saham-saham apa saja yang bisnisnya relevan dengan industri Metaverse. Jika suatu saham sudah tidak relevan lagi, maka akan dikeluarkan dari ETF. Jika dihitung dari titik tertingginya di November 2021, maka saat ini Meta sudah turun sekitar 20%. Untuk performa CAGR kita belum bisa menghitung karena ETF ini baru saja diluncurkan. Jika ARKK berisi mayoritas saham-saham disruptif yang memiliki market cap di sekitar 50 bilion dolar, Meta berisi saham-saham yang lebih mapan dengan valuasi mid hingga large cap. Dengan kata lain, ETF ini memiliki volatilitas yang lebih kalem daripada ARKK. Top 10 Holdings Meta adalah Meta Platform, NVIDIA, Microsoft, Roblox, Unity Software, Taiwan Semiconductor, Snap Incorporated, Apple, Amazon, dan Qualcomm. Jadi dengan membeli Meta, teman-teman sudah otomatis terdiversifikasi ke saham-saham yang baru saja disebutkan. ETF berikutnya adalah KWIP atau K-Web. Ini adalah ETF yang berisi saham-saham internet China. K-Web adalah produk dari current shares dengan expense ratio 0,7% dan asset under management sebesar 7,3 bilion dolar. ETF ini sangat sesuai bagi investor yang yakin dengan kemajuan ekonomi di China, tapi takut akan resiko delisting yang mungkin terjadi. Seperti yang kita tahu, saham-saham China seperti Alibaba, Tencent hingga Didi, sepanjang 2021 sahamnya sudah turun sangat dalam, salah satunya akibat karena isu delisting. Di dalam websitenya, current shares menjelaskan bahwa 56,5% portfolio berisi saham-saham China yang dua listing, baik di bursa Hong Kong maupun di bursa US, seperti Alibaba, JD.com, NetEase, Bausun, Baidu, Autohome, Bilibili, dan Trip.com. Jika sampai delisting benar-benar terjadi, maka current shares mampu mengkonversi saham-saham tersebut ke dalam Hong Kong Exchange. Top 10 holdings K-Web adalah Tencent, MetOne, Alibaba, Baidu, JD.com, Kwaiso Teknologi, Binduoduo, Key Holdings, Gansun, dan Alibaba versi Hong Kong. Teman-teman bisa lihat kode saham di dalam portfolio K-Web berikut. Saham-saham yang listing di Hong Kong Exchange memiliki kode saham berupa angka, misalnya Tencent yang memiliki kode 700, dan Alibaba yang memiliki kode 9988. Untuk performanya, K-Web sebenarnya pernah memberikan return hingga 300% jika beli di awal inception-nya di 2013 hingga titik tertingginya di Februari 2021. Sekarang, jika dihitung dari titik tertingginya, maka ETF ini sudah turun sekitar 65%. Investor yang beli saat ini justru mendapatkan harga yang sangat menarik untuk mulai bertaruh pada kemajuan ekonomi Cina di masa depan. Dengan membeli ETF, maka teman-teman sudah stress-free karena ETF memang didesain untuk memberikan diversifikasi yang optimal. Tugas investor adalah cari duit sebanyak-banyaknya untuk ditabung ke dalam ETF tanpa takut salah pilih saham. Kita tinggal percayakan kepada aset manager dari masing-masing ETF. Bagi saya, ETF tidak menarik jika kita beli saat harga sedang tinggi-tingginya, lebih baik membeli saham individual. Tapi, jika ETF yang berisi saham-saham dengan bisnis terbaik harganya turun banyak seperti saat ini, ETF jauh lebih menarik daripada membeli saham individual. Oke, semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih telah menonton!